Singapura Perkuat Militer siapkan sapotasetuk bendung operasi amfibi Indonesia. Singapura Genjot Kekuatan Militer siapkan perkuat prajurit bendung operasi rahasia amfibi Indonesia. Tunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia memiliki pertahanan yang kuat dan tangguh. Dan saya sampaikan tadi kepada kalian, cukup terharu. Hari ini melihat Undang-Undang PSDN menjadi sebuah bukti nyata. Sahabat bagi-bagi, tentu kita menganggap Singapura sebagai sahabat dekat. Namun apa yang dipikirkan oleh Singapura sebaliknya, menganggap kita sebagai musuh. Ini dibuktikan dengan sikap tegas Singapura yang menyiapkan militer lawan NKRI. Kalian wajib tahu, bahwa Singapura adalah sekutu Amerika, dilindungi NATO, anggota FPDA, anggota Ormas Kek Biden. Jadi apa yang dilakukan Singapura dilakukan untuk kepentingan Barat. Seperti sebagai mata-mata. Ingat juga bahwa Singapura sering sakiti hati Indonesia. Kasus-kasus perdagangan ilegal, pencurian ikan, bahkan yang paling ramai yaitu pembatalan perjanjian militer pada tahun 1999. Singapura membangun hubungan diplomatik secara resmi pada 1967 dengan negara kita. Sebelumnya hanya ada kantor-kantor penghubung, Liaison, di DKI Jakarta pada akhir 1966. Menariknya hubungan diplomatik terbentuk, setelah negara kita mengakhiri penolakannya terhadap pembentukan Federasi Malaysia. Kebijakan konfrontasi ini berlansung antara 1963 dan 1966. Singapura sudah hianati NKRI dengan memberikan dukungan ke Malaysia. Termasuk dengan memfasilitasi penempatan pasukan dari negara persemakmuran lainnya, seperti Australia dan Selandia Baru. Ketegangan juga terjadi lagi pada tahun 2000-an, ketegangan sempat kembali mewarnai hubungan kedua negara karena larangan ekspor pasir laut. Dengan tegas pemerintah Indonesia menutup keran ekspor komoditas yang dibutuhkan Singapura untuk reklamasi. Singapura, yang hanya memiliki wilayah 718 km persegi, menuduh Indonesia mengeluarkan kebijakan tersebut untuk menekannya dalam negosiasi terkait perjanjian ekstradisi dan penetapan perbatasan. Kedua negara baru menandatangani perjanjian ekstradisi di retret pemimpin yang kelima di Bintan, Kepulauan Riau, pada Januari 2022. Setelah itu, Indonesia membuka kembali keran ekspor pasir laut pada Mei 2023. Sahabat bagi-bagi, kini ketegangan mulai memuncak lagi. Apalagi sekarang Singapura sangat masif mendukung Israel. Ini diawali dengan kerjasama militer yang erat. Memang kerap militer Indonesia dan Singapura melakukan latihan bersama. Bahkan Singapura dan Indonesia punya latihan bersama bernama Eagle Indopura. Latihan ini juga memiliki peran penting dalam meningkatkan hubungan bilateral antara Indonesia dan Singapura yang sudah terjalin selama ini. Pemerintah Indonesia dan Singapura juga sepakat membentuk Defense Cooperation Committee. Komite ini berisi perjanjian fear hingga ekstradisi. Nah ekstradisi inilah yang membuat ketegangan kedua negara semakin memuncak. Sahabat bagi-bagi, PM Singapura Lee Sien Long juga mengamini kerjasama dengan Indonesia. Ia berterima kasih kepada Presiden Jokowi yang terus mendorong kerjasama saling menguntungkan antar kedua negara. Meski demikian tetap saja Indonesia dan Singapura punya rasa waswas karena tak ada teman abadi, yang ada kepentingan abadi. Menurut situs asing dari China, 163, Singapura sejak berdirinya sudah memperkuat pertahanannya untuk mengantisipasi ancaman asing. Asing yang disebut adalah negara kita. Ancaman yang dimaksud ialah Malaysia dan Indonesia. Singapura menempati urutan pertama di Asia Tenggara dalam hal pengeluaran militer, angkatan laut, angkatan udara, dan modernisasi peralatan. Selain itu, Singapura memiliki dua sasaran pertahanan utama yaitu Indonesia dan Malaysia. Tujuan utama Singapura mempertahankan angkatan laut dan udara yang besar adalah untuk mencegah pendaratan amfibi Indonesia. Karena apapun perhitungannya, militer Indonesia bisa hancurkan negara Singapura dalam beberapa hari saja. Sahabat bagi-bagi, dari sini bisa diketahui bahwa penguatan militer Singapura memang untuk mencegah serangan asing, juga bagi Indonesia memperkuat pertahanan menangkal niatan negara atau aliansi pertahanan FPDA mengganggunya. Bagaimana menurut kalian? Yuk bacotin di kolom komentar, merdekalah kita seutuhnya, merdeka, salam Pancasila. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!